Intro Hai semuanya Welcome back di Youtube channel saya Behind The Shed Hari ini saya akan ajak kalian Ke dapur seseorang Siapa dia Ikut saya sekarang Nah dimana kita nih ya Saya juga mesti nyari soalnya Tempatnya orang ini Agak di dalam-dalam nih Saya juga belum pernah kesini Jadi We'll find out Let's go Oke guys Kita sudah di depan rumahnya William Gozali Jadi Kita ingin tahu Kitchennya Wilgo seperti apa Ikut saya So what's the program today Hari ini kita bakal bikin video Kitchen Takeover by Chef Degang Kitchen Takeover Jadi Simply Chef Degang akan masak Signature Resepinya dia di kitchen Wah Asik Terima kasih banyak ya Thanks for the time You're the honor to take care of the kitchen It's an honor Dan saya sangat excited Karena Nggak selalu kita masuk ke kitchen yang asik Yang enak Apalagi kitchen ini Sekalian jadi office Tau nggak enaknya apa Adem Asik Nggak di semua kitchen seperti ini Jadi gue nggak usah keringetan Oke Yang paling penting disini Letak Adela Oke guys Sekarang kan sudah selesai Masak Masak di kitchennya Wilgoz Nah sekarang Kita yang interview Wilgoz Jadi Sebetulnya Gini Wil Saya kan lihat kitchenmu itu bagus ya Kayak gini Maksudnya You have an office You have a kitchen All in one place Suasanya enak Inspirasinya dari mana Kok bisa Lu bisa bikin tempat kayak gini itu gimana Iya Mungkin lebih Inspirasinya itu datang dari Rasa malas yang pertama Rasa malas karena Aku tuh Jujur Iya Aku tuh pengen lebih Semuanya tuh compact Ketika aku kerja ke bawah tuh Aku nggak usah terlalu hustle Iya Untuk mobilitasnya Dan keluarga deket juga Kalau ada sesuatu ya Kita bisa langsung Karena anak masih kecil kan Jadi perlu pengawasan seenggaknya Iya betul Saya ingat dulu Waktu lihat Postinganmu Berapa kali itu Di awalnya ya Abis kamu bangun tempatnya Tiba-tiba bikin kitchennya Perasaan dulu warnanya Ijo ini Iya Terus orang lain Itu dia Jadi Ini agak lucu nih Jadi waktu Arnold sama aku Sama-sama bangun dapur Entah kenapa Kita nggak janjian sebenarnya Ini sama-sama ijo Iya bener-bener Dia dia ijo ya Sebenernya bukannya nggak mau sama Cuman ternyata waktu aku Kadang tuh Dapur enak di mata Ternyata di kamera Bisa nggak enak Dan aku ngeliatnya kayak Ijo nya ini Nggak enak kadang Jadi aku mencoba Untuk ngeganti Warna Dan sebenernya Ngeganti warnanya juga ini Nggak ngerubah Banyak Biasanya gue cuman Tempelin stiker aja Namanya ini PVC interior film Oke oke Kayak HPL Jadi Lo cuman ganti ininya aja Jadi kalau gue Lepasin stikernya Ijo lagi Nggak ini putih Nah kabinetnya ijo Oh kabinetnya ijo Iya Dan you can peel Anytime you want gitu loh Enak ya Fleksibel ya sebenarnya Fleksibel Something like HPL Cuman dia Fleksibel Bisa di Tekuk lipat Dan juga ada Kayak ini Kayu ya Iya Ucar kayu gitu loh Jadi ini ada teknologi Yang dia anti lecet Halus sama Anti panas Sebenernya Jadi kalau anytime you want to Put hot pan Nggak masalah Jadi dari ijo Jadi apa Apu-apu hitam gini Sudah puas Nggak jujur Itu dia manusia Tidak pernah puas Nggak puas lagi Nggak puas lagi Jadi Nggak puas Karena ternyata Feel Videonya tuh Kurang homie Oh Iya Apa yang kamu maksud Kurang homie Jadi Karena sebenernya Nggak ada dapur Yang rumahan Bukan-bukan Sebenernya nggak ada Ada Cuman ketika Moodnya terlalu Dark Gelap Jadi Feel nontonnya tuh Kurang rumahan aja Oke Oke Karena Bagi yang gue nonton Review lagi Secara Visual memang bagus Kontras Makanannya Warna Cuman Lama-lama ditonton Kayaknya Kurang Kurang Cozy Milihatnya Oke Iya Jadi Kamu ingin Milihat lagi Ini bakal Dikip Tapi mungkin Bakal Nambah lagi Satu studio baru Satu studio baru Di belakang sana Abis itu Mungkin bakal bikin Background yang lebih Cozy Yang lebih Warm Contras Betul Dan abis itu selesai Baru mungkin Ini akan ada Sedikit renovasi Tipis lah Oke Karena disini Nggak pasang Exos Karena exos Kalau dipasang Juga mengganggu Secara visual Pertama Kedua Kalau Tadi Kalau kita masak stick Berkali-kali Dia nggak ngangkat Banget Sebenernya Karena Terlalu heavy Jadi kebetulan Pengen rubah layout Biar Si kompornya Bisa menghadap Langsung jendela And then Kalau masak Something yang Very Sambol-sambol Yang terlalu Menyengat Banget Terlalu Bau Berasep Banget At least Dia bisa langsung Go away Asapnya Oke Will Kalau saya lihat Ini Banyak Kitchen utensil Kitchenware Kamu ambil Inspirasinya Dari mana Dan Kamu pakai Ya saya nggak mau bilang Merek ya Tapi Apa yang kamu ingin Di kitchenware Apa yang kamu ingin Punya Atau apa yang kamu punya Oke Jadi sebenarnya Kebutuhan Segala Appliances Dan juga Kitchen utensil Sama kitchen equipment Disini tuh Tetap pengen Relate Dengan penonton Sehingga Ketika aku Masakin sesuatu Mereka juga Ngerasa Oh Kalau itu Gue juga punya And I can Recook That too So disini Ya basic sih Mixer Disini ada Disini ada Beberapa Kaya food processor Pressure cooker Pressure cooker Is my favorite Kitchen equipment Oh itu Demang pressure cooker Is your favorite one Kenapa kamu suka Pressure cooker Again Because it's instant It's true Ya Dan hasilnya bagus ya Betul Kalau masukin daging Segala macam Lembutnya bagus Betul As long as Proteinnya Kayak Contains Fats yang banyak Terus ada Apa namanya Urat-urat yang banyak Betul Aku suka banget Ya betul Dan dia Nggak gitu kering Ya betul Terus kamu punya juga Traditional wok ya Ya Ini sebenarnya wok yang Ya wok profesional juga sih Betul Tapi ini Maintenance juga susah nih chef Ya memang Dan ini jarang dipakai Makanya akhirnya dia Agak karatan Harus memang sering dipakai Kalau pakai wok yang seperti ini Terus coffee machine Karena tiap pagi aku suka ngopi Sebelum gym Rice cooker Udah wajib Karena kita tinggal di Indo We consume rice everyday Betul Rice cooker tak tergantikan Betul Sebagian buku kamu ada disini Iya Tapi sayangnya nggak pernah kebaca Karena semua lewat internet Gitu loh Iya Itu loh Iya nggak Zaman sekarang Jarang sekarang orang beli buku ya Di tempat saya Full of books gitu Karena zaman dulu belum punya internet Jadi harus beli buku Cuman yang interesting dari buku Chef ternyata adalah Banyak details Details Yang nggak akan di share di internet Iya memang nggak Iya Karena yang di internet itu Semua emang lebih yang compact Iya Yang lebih emang Pengen ngasih yang lebih cepat Mungkin ya Tapi ada satu buku menarik Tentang ramen Yang aku beli itu Yang bener-bener dia Kayak satu buku Kalau kita bener-bener kayak Do it from A to Z Jadi itu restoran ramen Dia sedetail itu Betul Seprecis itu Betul Dan se-well written gitu semuanya Organize banget Lesefnya gitu Nah Tapi kayak gitu kan You need to have a certain endurance To read it Sampai selesai Ya nggak Nah itu kan yang kayak gitu Kadang-kadang That patience Orang sudah nggak punya Gitu ya nggak Maunya cepat di internet You get it faster Ya nggak Inilah Somehow itu terjadi di saya Nggak sempat baca sampai Ujung ke ujung gitu Oke Keren ya Bagus ya kitchennya So Inspirasi mungkin Untuk kalian juga Kalau misalnya Wilgos bisa ya What is your dream kitchen Kalau seandainya You have the budget You have The place You have the space Kayaknya Mau kitchen seperti apa Iya Kalau gue Sebenernya pengen Kedepannya tuh Kalau misalkan Ada yang mau invest nih Jadi gue pengen bikin Studio yang cukup besar Dimana studinya itu Bisa bikin beberapa Background kitchen Tapi yang Bisa di Di Moveable artinya Oke Iya Tapi semua Tapi tetap ada beberapa Maksudnya Moveable Bisa dipisah Tapi kalau digabung Semua somehow jadi Nyatu Tetap nyatu Betul Ya You can be flexible Tapi setiap Ya kayak Lego gitu ya Jadi pas digabung Tetap bagus Tan rapi Betul Jadi bisa menyesuaikan Segala kebutuhan Konten Yang mau kita buat Gitu Oke Oke Dan juga kalau bisa Dikustomize Setelah itu buat konten Let's say Kedepannya gue punya Cita-cita Atau Kesempatan buat Bikin Kayak Contemporary Restoran gitu Yang cuman kayak Twelve capacity seating Oke oke Ya private event saja Kayak gitu ya Iya Itu juga masih bisa Apa ya Kapasitasnya masih cukup Untuk ngelakuin itu Produksi disitu Disial disitu Jadi membawa Apa Kitchen experience Ke dinernya Betul Ke diningnya Betul Betul Nah Kalian lihat ya Jadi This Is Kitchen Will Goss Selain itu juga Will udah bilang Impiannya kitchen Seperti apa Ini sangat menarik ya Will Terima kasih banyak Hari ini sudah It was very fun Cooking with you again And hopefully We can See each other again Thanks Terima kasih banyak Saya udah bisa disini Dan Semoga terjadi ya Kitchen yang kamu inginkan Amin Amin Thank you chef Oke Nah Ini kitchennya William Gossali Kalian sudah lihat ya Nah sekarang Baiknya kita Si kitchennya siapa lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa